Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di SMK Muhammadiyah 1 Lenda yang beralama di Kutan Cetirejo, Kecamatan Lenda, Kabupaten Klonbrogo SMK Muhammadiyah 1 Lenda ini merupakan salah satu sekolah swasta milik Muhammadiyah yang berada di Klonbrogo Oke teman-teman semua, langsung saja mari ikuti ya Keseruan pelaksanaan PLB 2 di SMK Muhammadiyah 1 Lenda Nah ini teman-teman proses penarjunan PLB 2 di SMK Muhammadiyah 1 Lenda Kemudian ini setelah kita melakukan penarjunan di SMK Muhammadiyah 1 Lenda Kami diajak oleh guru pamok untuk observasi keliling di lingkungan sekolah Nah ini kami dari lantai 2, berada di lantai 2 Di SMK Muhammadiyah 1 Lenda ini memiliki banyak sekali ruang kelas, ruang kantor, kemudian lab, laboratorium Untuk praktik-praktik Untuk praktik-praktik Nah ini kami turun di lantai 1 Juga terdapat lab, ruang kelas, kemudian ruang kantor guru Ini halaman sekolahnya Bisa dilihat ya teman-teman Bahwa hasilnya di SMK Muhammadiyah 1 Lenda ini nampak keindahannya bersih Nah ini berada di lobby Di lobby ada meja bikin Kemudian terdapat susunan piala-piala kejuaraan Prestasi-prestasi yang pernah diraih di SMK Muhammadiyah 1 Lenda ini Kemudian setelah itu kami rapat koordinasi dengan guru pamok Ini kami sedang melakukan koordinasi dengan guru pamok Koordinasi terkait konsel pembelajaran Praktik mengajar Nah ini teman-teman Ini saya sedang analisis RPT dan perangkat pembelajaran Kemudian ini rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah jadi Yang sudah saya buat Oke kita langsung ke praktik Melajar Oke kali ini berada di kelas 10 TJKT Ini saya praktik mengajar di 10 TJKT Rata pelaksanaan pembelajaran kemuhammadiyah Kemudian ini ada penampingan rata pelajaran pilihan Bismillah Praktik sholat pardu Nah ini ada kegiatan apel pagi Kemudian kami juga ikut berpartisipasi Ikut andil dalam kegiatan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia Dan disini ada berbagai kegiatan lomba Mulai dari tarik tambang Kemudian estafet, karet, dan masih banyak lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waragmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Salawat serta salam Tidak lupa terjuruhkan kepada Nabi Agung Ika Muhammad Assalamualaikum Kepada keluarga, sahabat Serta pengikutnya Termasuk kita semua Sampai yang melakir Dan mendapatkan syabat Ya, berkenalkan Nama saya Prasetya Bayaji Dari kelas 10 DJKT Ingin menyampaikan Kesan dan pesan Seketika pembelajaran Satu bulan ini Bersama Kak Hervie Disini saya Yang pertama Menyampaikan kesannya Dia, beliau Adalah sosok Orang yang Tidak patah semangat Untuk mengajar kami Dalam keadaan apapun Mengajar dengan Tulus hati Ramah Dan Sangat baik sekali Ketika mengajar Selama satu bulan ini Beliau Telah memberikan ilmu Kepada kami Sehingga kami dapat Menangkapnya dengan baik Ilmu-ilmu yang Disampaikan oleh beliau Dan misalnya yaitu Ketika Kami Merasa Kebingungan dalam Pembelajaran Agama Beliau menyampaikan Dengan detail Dengan Sangat Sangat-sangat Lancar Dan Bisa kami tangkap Dengan baik ilmu-ilmu Yang beliau Sampaikan Yang kedua Pesannya yaitu Tetap semangat Kepada beliau Untuk Melanjutkan pendidikan Lanjutnya Ke jajan yang tinggi Semoga Beliau Bisa mencapai Cira kitanya Dan Sukses Dunia Dan adil Amin Saya sedikit Menampaikan pantun Berhati-hati Tenggu Senang-senang Kemudian Sakit-sakit Tenggu Senang-senang Kemudian Pokoknya Kita Bersama Dan Jalan malas Untuk belajar Beliau Adalah Sosok Wanita Yang Sangat Baik Rawah Serta Yang Gak Ketinggalan Jari Bucari Masih Cukup Sekian Kesan 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 Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Selama Diajarkan Saya Merasa Tidak Tertekan Dan Juga Selama Dia Mengajar Pelajarannya Mudah Dipahami Untuk Saya Dan Teman-teman Saya Selama Saya Belajar Saya Menikmati Pembelajaran Itu Karena Dia Orangnya Tidak Gampang Merah Dia Penyabar Dia Baik Juga Dan Selama Satu bulan Kurang lebih Ini Saya Terasa Belum siap Untuk Ditinggalkan Dengan Kakak Kakak Semuanya Tapi Ya Inilah Hidup Kita Harus Menerima Semuanya Dan Yang Saya Sampaikan Saya Banyak Berterima kasih Kepadanya Karena Telah Memimpin Saya Walaupun Itu Tidak Lama Tapi Saya Sangat Berterima Kasih Dengan Mungkin Cuman Sekian Yang Saya Sampaikan Wassalamualaikum Wabarakatuh Oke Teman-teman Ini Penarikan Mahasiswa oleh DPL Kemudian Ini Penarikan Tanganan Penarikan Mahasiswa oleh DPL Juga Penyerahan Kenan-kenan Oleh Mahasiswa Kepada Bia Sekolah Kemudian Ini Foto Bersama Di Kelambang Sekolah SMP Oke Kemudian Itu Tadi Cerita Bersama L2 Di SMP Bia Sampai Terima kasih Assalamualaikum Buong Buong Sampai